Hai guys Assalamualaikum ketemu lagi di YouTube channel aku hari ini aku mau buat kue kering kita membuat kue kering nastar ya untuk bahan-bahannya yang pertama ada 8 butir kuning telur ada 1,2 kilo untuk butter atau mentega terus ada gula halusnya kita pakai 240 gram terus ada tepungnya 2 kilo lalu ada cengkeh terus ini ada selenanas kita tadi belinya langsung ya kita bisa buat sendiri bisa beli langsung juga bisa tapi lebih gampang langsung dijadi terus ini ada susu cair kita pakainya enggak usah banyak ya kita pakai sedikit aja terus untuk alat-alatnya ini biasa ya mixer ada ini apa spatula sama olesan jangan lupa pakai timbangan ya supaya beratnya sama ukurannya Oke mari kita buat guys yang pertama kita masukkan dulu mentega atau butternya lalu kita blender sampai halus ya setelah tercampur kita masukkan gula halusnya kemudian kita aduk lagi kita ratakan setelah itu kita masukkan 8 kuning butir telur ya kita aduk lagi setelah itu kita masukkan sedikit susu cair sedikit aja ya kita pindahkan tempat ya karena enggak muat tempatnya setelah itu kita campur sedikit demi sedikit tepung terigunya ya kita langsung pakai tangan aja yang adonnya ini sudah cuci tangan sebelumnya karena susah kalau harus pakai sepatulnya sepatu lah jadi kita aduk-aduk sampai merata Hai kalau sudah jadi adonan seperti ini kita buat pencet di apa buletin ya tinggal dibulet-buletin aja ini jadinya segini ya silahkan dibuletin ini loyangnya sudah kita kasih kertas anti lengket baru tetap dikasih mentega ya kalau sudah jadi buletannya baru kita olesi kuning telurnya ya kalau sudah diolesin kita kasih ini ya cengkehnya satu-satunya satu-satu kenapa tunjuk sendirin enggak dia dicepatin kok ini nanti masuk kalau sudah semua langsung ya kita masukkan ke oven seperti biasa artinya kecil ya kita masukkan kita tunggu jadinya ini yang sudah jadi kita ambil ya sudah kering semua ini ada yang sudah jadi lagi kita keluarkan kita masukkan yang baru diadon yang sudah jadi kita bawa ke depan ya langsung kita masukkan ke toples di tata yang rapi oh iya sebelumnya jangan dimasukkan kalau lagi panas-panas ya nanti takut lonyet kuih kedua aku sudah jadi jangan lupa ya di like share and subscribe untuk instagram jangan lupa di follow thanks for watching see you bye 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 bye